Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengajak sedulur semuanya untuk membahas mengenai firasat dan pertanda alam semesta bahwa doa kita akan terkabul. Banyak di antara kita yang selama ini mungkin bertanya-tanya mengenai apakah Tuhan akan menjawab dan mengabulkan doa-doa permohonan kita. Sebagai manusia yang beriman, selain berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita, tentunya kita juga harus berusaha atau berikhtiar untuk mewujudkannya. Pada sebagian orang, Tuhan akan segera memberikan jawaban atas doa-doa mereka, namun untuk sebagian lagi, akan ada dua kemungkinan ketika doa-doa mereka belum terjawab. Kemungkinan yang pertama, adalah bahwa Tuhan mengganti doa permohonan tersebut menjadi sesuatu yang lebih sesuai atau bahkan lebih baik bagi mereka. Dan kemungkinan yang kedua, Tuhan sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa permohonan tersebut. Di dalam primbon Jawa atau ilmu titen, ada banyak firasat dan pertanda yang diberikan oleh alam semesta kepada kita sebagai kode bahwa ada doa permohonan kita yang akan terkabul. Firasat dan tanda doa akan terkabul dari alam semesta yang pertama, adalah melalui hewan kucing. Jika Anda seorang pecinta kucing dan memeliharanya di rumah, maka sering-seringlah mengamatinya, karena, kucing adalah hewan yang banyak membawa misteri dan pertanda teka-teki dari alam semesta. Bila ada seekor kucing yang mendekat kemudian duduk atau berbaring di dekat Anda dan mengusap-usap wajahnya, maka hal ini dipercaya sebagai pertanda baik, yaitu bahwa apa yang menjadi doa dan keinginan Anda akan segera terwujud. Firasat dan tanda doa akan segera terkabul dari alam semesta yang kedua, datang dari seekor kambing. Firasat dan pertanda dari alam semesta dapat datang kapan saja dan memakai media apa saja, salah satunya adalah melalui media hewan kambing. Jika Anda melihat seekor kambing yang tengah menggaruk atau mengusap kaki belakang sebelah kanannya dengan menggunakan kaki belakang sebelah kiri, maka hal itu akan membawa makna baik. Primbon Jawa mengatakan jika Anda mengalami hal yang demikian, maka dalam beberapa waktu ke depan, Anda akan mendapati keinginan dan harapan Anda akan ada yang menjadi kenyataan. Tanda doa Anda akan segera terkabulkan yang ketiga, datang melalui hewan ayam. Jika Anda mendapati seekor ayam yang berjalan atau mencari makan dengan mondar-mandir di depan rumah Anda, maka hal ini juga merupakan pertanda bagus. Hal itu biasanya merupakan pertanda mengenai terkabulnya doa dari salah satu anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Atau jika Anda mendengar suara ayam jantan yang berkokok bebarengan dengan suara azan, maka artinya doa dan pengharapan Anda juga akan segera dijabah dan dikabulkan. Tanda doa yang akan terkabul urutan keempat, adalah tidak sengaja mengambil piring rangkap. Hal ini biasanya dialami ketika seseorang hendak makan di suatu kondangan atau rumah makan padang, di mana piring yang hendak dipakai makan disusun secara bertumpuk. Kemudian ketika Anda mengambil piring untuk tempat makanan dan menyadari bahwa piring tersebut ternyata kedobelan atau rangkap, maka biasanya doa Anda mengenai kerezekian yang lebih baik akan segera terkabulkan. Tanda doa akan segera terkabulkan yang kelima, adalah melalui firasat hati atau jantung berdebar pada jam-jam tertentu. Kitab Rimbon mengenai firasat jantung berdebar menyebutkan, jika seseorang beberapa kali mengalami hati atau jantung yang berdebar pada jam-jam tertentu, yaitu jam 5-6 pagi, jam 9-10 pagi, atau jam 11-12 malam, maka hal itu adalah pertanda bagus. Hal tersebut mengindikasikan akan segera dikabulkannya doa Anda yang menyangkut dengan perbaikan kualitas hidup dan kerezekian. Tanda bahwa doa Anda akan segera terkabul yang keenam, adalah melalui perantara wanita hamil. Jika di tengah jalan secara tidak sengaja Anda telah membantu seorang wanita hamil yang membutuhkan bantuan, maka bisa dipastikan bahwa doa-doa yang Anda mohonkan kepada Tuhan akan segera menjadi kenyataan. Hal yang sama juga akan berlaku apabila Anda menolong perempuan yang sedang hamil di dalam mimpi malam hari. Tanda doa Anda akan segera terkabul yang ketujuh, adalah melalui mimpi menaiki pesawat terbang. Jika Anda mengalami suatu mimpi naik pesawat terbang pada malam hari dan dapat mengingatnya dengan jelas ketika terbangun, maka mimpi tersebut merupakan suatu pertanda baik. Mimpi itu merupakan tanda dari alam semesta bahwa Anda akan mampu terbang atau mengatasi segala masalah kehidupan yang sedang dialami, di mana hal tersebut biasanya juga merupakan jawaban dari doa-doa Anda. Mimpi menaiki motor ataupun mobil, juga memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu apa yang menjadi harapan dan doa Anda selama ini akan segera terkabulkan. Tanda doa akan segera terkabul yang kedelapan, adalah bermimpi berdiri di puncak suatu gunung. Mimpi berada di puncak suatu gunung, memiliki makna yang sangat bagus sekali, selain pertanda bahwa akan dikabulkannya doa Anda, juga memiliki arti bahwa Anda akan mendapatkan suatu kenaikan derajat atau pangkat di dalam kehidupan. Gunung adalah simbol keagungan, simbol daripada posisi puncak kehidupan. Sehingga jika Anda bermimpi berada di puncak gunung, maka segeralah bersyukur dan tetap lagiat mengusahakan cita-cita Anda. Tanda doa Anda akan segera terkabul dan menjadi nyata yang kesembilan, adalah bermimpi membangun rumah. Jika di dalam mimpi, Anda bermimpi sedang membangun rumah, apalagi rumah tersebut adalah rumah yang lebih megah dari rumah yang Anda sedang tempati, maka hal tersebut pertanda bahwa permohonan doa Anda akan segera terkabul. Biasanya yang akan terkabul adalah doa yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi dan kehidupan, seperti kenaikan gaji, jabatan, atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang kesepuluh sekaligus terakhir, tanda doa Anda akan terkabul, adalah mimpi bertemu atau berjabat tangan dengan raja atau presiden. Mimpi bertemu dengan orang penting seperti raja, ratu, presiden, dan pemimpin negara lainnya, membawa pertanda bahwa doa dan pengharapan Anda akan segera terkabul. Dalam waktu dekat, biasanya akan ada peningkatan derajat ataupun kenaikan dalam taraf hidup, yang menjadikan Anda semakin dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitar Anda. Itulah tadi ulasan mengenai firasat dan pertanda dari alam semesta bahwa doa Anda akan segera terkabulkan, semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, admin tidak lupa mendoakan Anda sekeluarga agar apa yang menjadi doa dan pengharapannya selama ini akan segera terkabulkan. Amin.